Setiap wanita pasti ingin memiliki pasangan hidup yang terbaik agar hubungan asmara yang dijalaninya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Para wanita tentunya menginginkan sosok pria yang baik hati, mencintainya dengan tulus, serta menjadi pria sejati yang diharapkan oleh setiap wanita. Dan ingat, standar pria sejati dalam pikiran wanita itu sama. Tidak berbeda sama sekali, yang terjadi malah standarnya yang bertambah. Jika kamu ingin tahu seperti apa ciri-ciri pria sejati sesungguhnya, saya kasih tahu beberapa ya. Mari kita mulai. Nomor satu, memiliki prinsip dalam hidup. Pria sejati memiliki prinsip hidup yang jelas. Mereka telah memikirkan rencana hidupnya akan seperti apa, serta memiliki tujuan yang pasti. Mereka tidak hanya mengatur rencana untuk kehidupannya di masa depannya. Namun mereka juga memiliki antusias yang tinggi untuk mewujudkannya dan berpegang teguh dengan prinsip hidup yang telah dibuatnya. Begitu juga dengan rencana hidup dalam hubungan asmaranya. Mereka memiliki prinsip yang kuat untuk hubungan yang dijalaninya dengan pasangannya. Pria sejati tidak segan bilang tidak kepada wanita bila itu tidak sesuai dengan prinsipnya. Tapi perlu diingat, hati-hati bila ngomong tidak atau iya, jangan sampai terkesan egois. Nomor 2, Percaya Diri Pria sejati merupakan pria yang bisa bersikap percaya diri dan tidak lemah kepribadiannya. Mereka berani untuk tampil sebagai pria yang berperan dalam hidupnya. Mereka mengendalikan penuh setiap keputusan yang dia buat. Dan hebatnya, kepercayaan dirinya tidak membuat mereka sombong. Apalagi urusan dengan wanita, pria sejati mampu membuat rasa aman, nyaman, dan wanita merasa terlindungi bila dekat dengannya. Mereka bisa melindungi karena sikapnya yang sangat percaya diri dan tidak lemah di hadapan banyak orang. Nomor 3, Bertanggungjawab Pria sejati tentunya harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan juga hubungannya. Jika mereka membuat keputusan dalam hidupnya, mereka harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah ditentukannya. Pria sejati tidak akan lepas dari tanggung jawab dalam dirinya. Jika melakukan kesalahan, mereka akan memperbaiki keadaan yang berpengaruh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Terima kasih telah menonton!